Saudara banjir luapan Danau Limboto di kawasan Gorontalo sudah terjadi sejak Rabu minggu lalu, tanggal 10 Juli 2024 dengan ketinggian air mencapai 30 sampai 1,5 meter. Namun hari Senin kemarin Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB sudah mengatakan atau melaporkan bahwa banjir di beberapa kawasan di kawasan Gorontalo sudah menyurut. Ini merupakan banjir keempat di bulan Juli 2024 dikarenakan intensitas hujan yang tinggi sejak tanggal 10 sampai 13 Juli kemarin dan disertai kondisi geografis wilayah kota Gorontalo juga yang berupa cekungan yang menyebabkan banjir ini menjadi salah satu banjir yang terparah di pertengahan tahun 2024. BNPB sudah melaporkan bahwa ada sekitar 4.000 rumah di kota Gorontalo yang terendam banjir dan sekitar 7.000 warga yang sudah diungsikan. BNPB juga menyebut bahwa telah mendirikan sekitar 59 pos pengungsian yang tersebar di setiap titik di kelurahan. Bagaimana proses relokasinya dan bagaimana bantuan yang disiapkan oleh BNPB sudah hadir bersama saya, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Letjen TNI Suharyanto. Selamat sore Bapak. Sore. Bapak bisa diceritakan seperti apa relokasinya karena BNPB sudah menyiapkan sekitar 59 titik. Jadi untuk relokasi bagi masyarakat terdampak, ini kita masih menunggu perencanaan dari pemerintah daerah. Apakah korban bencana banjir ini ada beberapa rumah yang hanyut ya. Apakah itu harus direlokasi karena kalau tinggal di tempat semula sudah tidak aman karena bisa terkena lagi bencana susulan. Seperti bencana-bencana di tempat lain kalau rusak berat itu mereka diganti rumah. Dibanggungkan oleh pemerintah. Nilainya kalau diuangkan 60 juta rupiah. Rusak sedang dikasih 30 juta rupiah ke yang punya rumah supaya dia bangun sendiri. Rusak ringan 15 juta dikasih ke yang punya rumah. Prakteknya di tempat-tempat lain biasanya lebih dari nilai bantuan. Misalnya 30 juta rusak sedang biasanya mereka perbaiki lebih dari itu. Karena kan rumahnya sendiri gitu. Dan sifatnya yang 30 juta, 15 juta, 60 juta itu stimulan. Jadi bantuan. Jadi bisa dikembangkan. Kalau dikurangi enggak boleh tapi dilebihkan boleh. Pertanyaan terakhir Pak. Terkait dengan mitigasi dan juga upaya pencegahan supaya banjir atau bencana sebesar ini tidak terjadi lagi. Ya memang dalam penanganan bencana yang utama adalah mitigasi. Ini bencananya semakin tahun semakin meningkat jumlahnya, kuantitasnya. Tapi alhamdulillahnya karena mitigasinya juga semakin berjalan. BNPB mencatat 3 tahun terakhir, kualitas jumlah bencananya meningkat tapi dampaknya menurun. Yang korban meninggal menurun. Korban luka-luka menurun. Korban rumah rusak masyarakat menurun. Infrastruktur menurun. Artinya walaupun tidak sempurna, masih banyak kekurangan kelemahan di sana sini, mitigasinya ini sudah mulai berjalan. Tentu saja kita harus terus tingkatkan ke depan agar dampak apabila terjadi bencana itu betul-betul bisa kita turunkan terus. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Itu dia saudara pernyataan lengkap dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dengan mitigasi dan juga relokasi warga-warga di kawasan Gorontalo yang terdampak banjir. Tadi juga kami, tim Liputan Kompas TV, maaf masih saya, tim Liputan Kompas TV sempat menyaksikan bagaimana Kepala BNPB berdialog dengan masyarakat, menanyakan kebutuhan mereka dan menanyakan proses bagaimana penggantian rumah dan juga pembantuan untuk usaha-usaha dan juga pertanian yang lenyap terendah banjir. Malaika Keridaman, Bima Ucaksana, Kompas TV, Gorontalo. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.